nah coba kita lihat soal-soal berikut nomor satu mau yang A mau yang B enggak salah satu yang B aja ya ini cuma polinom yang A eh kenapa lambat dia eh 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 pegang-pegang bikin orang ngiri aja oke yang B ya tentukan titik ekstrim dari ini nah kita lihat bahwa ini intervalnya buka eh intervalnya buka artinya enggak ada ujung-ujungnya kalau enggak ada ujung-ujungnya nanti agak hati-hati eh bisa terjadi maksimumnya enggak ada gitu ya kalau di ujung kanan atau di ujung kiri tapi kita lihat saja yang B saya bahas eh FX sama dengan X per X pangkat 3 ditambah 2 ya yang B yang saya bahas berarti titik ujung enggak ada ya tidak ada jadi fungsinya enggak terdefinisi di interval tutup tapi dia continue di daerah definisinya enggak dijamin ada maksimum-minimumnya ya saya cari titik stasionernya berarti cari turunannya saya mau nyari yang turunannya 0 turunan pembilang 1 kali penyebut dikurangi pembilangnya tetap penyebutnya diturunkan tambah 0 dibagi X pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dihitung lanjut jadi apa tuh X pangkat 3 min 3 X kuadrat jadi min 2 X pangkat 3 ditambah 2 gitu ya 2 nya saya keluarkan aja atau min 2 nya dikeluarkan X pangkat 3 ini jadi min 1 gitu ya tambah 2 pangkat 2 nah titik stasioner berapa? titik stasioner itu adalah F aksen X nya sama dengan 0 jadi diperoleh X nya berapa? 1 ya titik stasioner F aksen X nya tidak ada X nya berapa? ha? X sama dengan? akar pangkat 3 dari 2 akar pangkat 3 dari 2 gitu ya Profesor betul enggak Profesor? ha? betul betul kata si Profesor Guyu ini tidak dipakai karena apa Prof? karena 3 min akar 2 bukan anggota daerah definisi fungsi ya? dari awal dari awal enggak boleh X nya ini nah jadi titik kritisnya cuma satu ini aja ya betul? nah meriksanya sekarang boleh pakai cara yang di depan dibandingkan nilai itu tapi karena ini menyangkut turunan saya akan periksa pakai turunan tanda tanda dari apa? oke saya akan pakai periksa tanda F aksen X tadi di min akar di 3 akar min 2 sih tidak ada ya enggak termasuk tapi kalian enggak buletin gitu juga boleh kemudian yang stasionernya benar-benar sih di 1 coba kita periksa tanda turunannya kalau X nya kecil sekali bayangkan min sejuta min sejuta ini negatif ini sih selalu positif karena pangkat 2 negatif ini negatif jadi plus ya di sini nih ini berapa ya? 0 ini? negatif, negatif ini sih bawah selalu positif jadi plus juga ya kemudian ini negatif ya jangan 2 sejuta aja sejuta positif eh ya kali negatif jadi negatif oke jadi apa? jadi X sama dengan 1 titik apa? minimum maksimum? maksimum lokal gitu? nah nah kalau kita bayangkan grafiknya ini min 3 akar 2 eh salah ya min nya boleh ke depannya ini min 3 akar 2 sama aja min nya di dalam juga grafiknya disini dia naik ya katakan naik di min 3 akar 2 nggak ada dia naik kalau dihitung mungkin dia jadi asimptor tegak gitu ya kemudian di kirinya itu naik jadi kemungkinan grafiknya ini naik sampai 1 di 1 berapa ya nilainya? di 1 nilai fungsinya 1 dibagi 3 1 per 3 ini dari sini kita lihat disini naik gitu ya naik ya nggak tau gimana pokoknya naik sampai situ kemudian dari sini turun turun terus ya turun terus bener turun terus kalau X nya mendekati tak hingga menuju berapa ini ya? kalau ke kanan terus 0 dibagi pangkat tertinggi limitnya 0 ya dia pernah memotong sumbu X nggak ya? pernah di X sama 0 ya? ini saya salah tadi ah di 1 berapa tadi tingginya? ini nih di 1 sepertiga di 0 0 ya? ya ini pokoknya naik terus naik terus karena ini tadi itu benernya positif dari min 3 akar 2 apa? salah ya min 3 akar 2 sampai 1 itu naik terus nah dari sini dia kalau X mendekati tak hingga dia turun terus tapi kan nggak pernah 0 ya nggak pernah 0 lagi jadi dia akan turun terus nah ya asimtot lah datar ini tadi titik maksimum lokal titik maksimumnya mana? ha? nggak ada karena ini ya ya kalau mau dihitung persis lah kalau dihitung persisnya ini ini limit X menuju min 3 akar 2 dari kiri dia akan menuju tak hingga jadi hanya ada ini aja tidak ada nilai maksimum minimumnya tidak ada jadi harus dianalisa gitu kalau intervalnya buka hati-hati titik titik maksimum tidak ada juga titik minimum karena ininya nanti kalau dihitung ke bawah nih asimtot tegak nih minimumnya di min ini apa nilai minimumnya ya ini nggak ada min tak hingga itu kan nggak ada ini plus tak hingga hanya ada maksimum lokal masuk 20 menit nih soal gampang gini apalagi yang ini nggak ya itu udah tapi nggak apa-apa kalau nggak paham tanya saya mah daripada ngejar bahan mendingan nanti nambah waktu udah yang paham yang belakang kok baru kelihatan ya oke nomor 2 saya langsung buka ya males soalnya harus gambarin nulisin aduh sebuah surat akan diketik pada kertas dengan batas-batas seperti pada gambar di samping nih kertas ukurannya nggak tahu kertasnya itu nanti harus dicari nah yang pasti ini margin kiri kanan harus 2 cm atasnya harus 4 cm gitu ya dan luas tulisannya yang ada tulisannya itu sekian nah berapa ukuran X dan Y supaya luas kertas se-minimum mungkin karena beli kertas kan tergantung luas ya oke paham soalnya mencari berapa ukuran kertasnya supaya bisa ngetik dengan luas sekian ketikannya marginnya sekian nah yang penting sekarang kita harus bisa menentukan apa mau ngapain dulu gitu kita lihat kalau nggak tahu mau diapain dulu lihat kepertanyaannya berapa ukuran ini supaya luasnya minimum luas kertasnya berarti munculkan fungsi luas luas apa X kali Y kan ini mah enak X Y nya udah dikasih X kali Y tapi kan kalau X nya sempit berarti kertasnya harus panjang supaya bisa ngetik segini oke kalau kalau X nya lebar ya mungkin kertasnya nggak perlu tinggi-tinggi nah berarti luasnya tadi sebelum saya buka saya coba-coba dulu aja luasnya berarti muncul kan ini karena ini mau diminimumkan tapi dia 2 peubah kan X nya berubah Y nya juga berubah kalau kertasnya X nya sempit oh berarti kertasnya harus panjang kalau kertasnya lebar mungkin nggak perlu terlalu tinggi itu kertasnya dua-duanya variable ya nggak bisa kita 2 variable belum tahu menentukan titik maksimum-minimumnya kecuali nanti salah 2 peubah selain itu ada batasan X nya berapa paling kecil? 4 ya praktis nanti cuma segaris ya nggak akan nggak akan jadi minimum tadi ya paling kecil X nya eh eh paling kecil berapa? ha? paling kecil 4 gitu ya ha paling besar nggak tahu udah diarin aja gitu karena X nya bisa lebar sekali nanti Y nya pendek gitu atau kasih juga boleh Y nya paling sedikit ah nggak enak ya nulis gini ya X nya besar 4 lebih enak dibacanya ya Y nya juga harus lebih besar dari 8 ya oke kita akan ubah dia jadi satu peubah karena dua-duanya variabel buka aja ya jadi saya harus mencari hubungan X dan Y dari mana? ha? ini manfaatin ini nih supaya kita manfaat hubungan X dan Y gimana? ah 50 itu sama dengan apa? X X min 4 betul? dikalikan Y min 8 betul? ini kan panjangnya X min 4 ini ini tingginya Y min 8 kan? nah dari situ kan nanti saya dapat hubungannya terserah mana yang mau dieliminasi dari sini Y berapa X gitu kan? nanti gantikan ke sini muncul fungsinya udah dicari titik minimum lokalnya setelah dapat yang lokal dicari yang minimum globalnya atau kalau pakai cabai yang di depan boleh cari semua titik kritisnya bandingkan nilainya yang paling kecil oke saya buka ya tuk tuh salah ini gitu ya jangan pusing kok bisa 4 bisa kertasnya jadi segaris aja nanti nulisnya tapi sampai caki gak mungkin Y nya gitu ya usahakan ini tertutup supaya gampang jawabannya kalau terbuka susah nanti kan gak dijamin maksimum minimumnya perhatian gambar di samping ini tadi kita manfaatkan saya mau mengeliminasi salah satu variabel jadi dicari hubungan X dan Y nah ini manfaatin nih atau dihitung Y nya sekian X gitu udah? paham? gantilah luasnya sudah dengan X lebih besar sama dengan 4 udah dicari minimumnya gimana? udah kayak tadi cari titik ujung cari titik stasioner yang turunannya 0 cari titik singular yang turunannya gak ada di cari semua semua dicari semua kalau pacar itu cari semua nanti yang jadi istri ya 2 aja lah gitu kerekam lho pak biarin lah oke saya turunkan percaya aja lah turunannya ini ya nah paling salah ngitung faktorkan pembilang dan penyebutnya yang turunannya yang turunannya 0 di berapa? di min 1 dan di 9 min 1 gak dipake karena X nya kan tadi ah gitu ya titik singularnya X sama dengan 4 bukan titik singular eh titik singular ya X sama dengan 4 oh X sama dengan 4 gak boleh tetapi dia boleh di titik ujung karena disini boleh nanti sebenernya gak boleh juga karena kalau X nya 4 Y nya berapa tak hingga nanti lebih besar sama dengan ya pak lebih besar aja ya harusnya ya gak boleh ya ya biarin aja nanti di bawah tuh udah berubah lagi sendiri tuh oh berarti besar 4 aja ya karena kalau X nya 4 Y nya gak ada ya disininya ini tadi jadi saya salah ya memang memang terbuka intervalnya kalau terbuka tuh lebih berabe nah ini sorry salah setelah dikerjakan ke bawah baru sadar salah karena apa titik singularnya tidak ada oh gak bisa sebut lagi ya titik singular tidak ada karena 4 gak termasuk titik ujung juga tidak ada enggak kalau X nya 4 Y nya berapa kan ini harus bisa dihitung nilai fungsinya oke titik ujung itu ya gak ada ha apa min 1 kan ini harus besar 4 ini pake kacamata 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 gitu ya ha oke cuma dapet 1 titik kritis siar nara aja periksa tanda kalau kalau soal yang seperti ini gak bisa dikerjakan pake cara yang depan periksa nilai-nilai di titik kritis gak tau karena terbuka intervalnya ujung itu harusnya lebih besar sama dengan apa ha habis masuk ujungnya aduh sampai nangis saya gak ditanya kamu iya iya ujungnya kalau gak termasuk enggak oke periksa ini min plus jadi ini titik apa ini titik min itu berarti grafiknya apa turun dulu naik gitu ngingetnya saya juga kadang-kadang kelibu-kelibu jadi ngingetnya ini turunannya negatif turun kemudian naik jadi kalau digambar kira-kira grafiknya ini di 9 grafiknya turun kemudian naik minimum lokal otomatis dia jadi minimum global kenapa karena dia turun naik ya dia paling rendah gak ada yang lebih rendah lagi turun naik kalau dapetnya cuma 1 itu nanti jadi global alasan kedua kalau yang global itu masuk di lokal jadi kalau ada lokalnya 4 salah satu itu pasti yang global gimana saya tentukan loh waktu ngebahas maksimum-minimum lokal yang global itu digambarnya lokal juga penasaran dia kita buka ah udah mendingan belajar ceritanya dulu ini yang susah itu membentuk membentuk ininya nih kalau udahnya bawahnya standar gitu ya udah udah tadi ya penjelasannya sebenernya kalau cuma dapet 1 dia pasti jadi global boleh dipakai di ujian jadi ukurannya ya X nya 9 Y nya hitung dari sini 10 tambah kalau sampai sini nilainya ya 80 ini gak dijawab kan ditanya ukuran kertas ya jadi harus dijawab X nya berapa Y nya berapa oke ya lihat soal lagi mana tadi soalnya ilang nah nah ini ini sama dengan soal yang oke ini ya jadi si Renata nya ganti jadi si Anton oh baca dulu Anton berada di Prahudayung 2 km dari titik terdekat B pada sebuah pantai jadi ini ini di laut ini pantai disini ya pantainya lurus aja nah ini ya ini 2 km titik terdekat ia melihat rumahnya yang terletak 6 km dari B dari B 6 km bisa ke kanan bisa ke kiri ini ke kanan aja R rumah kebakaran jadi warnanya merah bila Anton dapat mendayung kalau ngedayung ini lajunya sekian kalau lari lebih cepat ya tentukan jalur yang harus diambilnya supaya secepat mungkin sampai di rumah gitu ya coba kita lihat bisa seperti ini ya mungkin aja dia dayung tapi belum tentu waktunya minimum bisa juga dia kesini dulu baru lari bisa juga dia mau kesini dulu bodoh si Antonnya lalu kesini gak mungkin minimum jadi yang itu kita keluarkan nanti apalagi kesini kayak James Bond gitu ya dari laut ke darat lompat gitu speedbootnya baru balik lagi gak mungkin itu kita cari yang mungkin aja yang mungkin berarti ABR atau A lancung R atau setengah-setengah betul? kesini kemudian kesana lari nah kita ambil yang umum yang mungkin menghasilkan T nya minimum BD ini mungkin aja kalau dihitung nanti oh BD nya harus 0 berarti dia kesini dulu baru kesana bisa aja D nya sama dengan titik R berarti setelah dihitung nanti berarti dia kesana langsung nah kita akan hitung berapa posisi D itu susahnya awalnya itu nanti kalau udah kebentuk fungsinya ya kebawahnya sama aja gitu ya oke gimana menentukan D belum ada variable yang muncul yang ada hanya laju dayung lari jarak AB tau jarak BR tau BD berapa? kan untuk menentukan lintasannya ini berarti harus tau BD nya ya udah misalkan aja BD nya kan dicari ya misalkan aja BD nya X gitu ya nah misalkan ini X kita akan menentukan berapa X supaya waktu tempuh minimum jadi waktu itu fungsinya variabelnya X kalau biasa kan waktu itu variabel bebasnya ini enggak variabel itu fungsinya T itu fungsinya variabelnya X yang bisa diubah-ubah tadi karena jarak ini 6 si BR tuh rumahnya 6 diketahui di soal maka ini 6 min X ini 2 katanya nah hitung aja waktu tempuhnya kalau dia bergerak ke titik D berarti ini waktu tempuh disini berapa panjang AD dibagi laju mendayung betul panjang AD dibagi kecepatan dia mendayung itu waktunya konstan dia bisa mendayung konstan waktu dari D ke R berapa 6 min X dibagi kecepatan dia lari ya larinya juga konstan nah itulah fungsinya X nya paling kecil berapa 0 kalau dia bergerak ke B kan enggak mungkin negatif kalau kesini enggak mungkin jadi negatif karena waktunya enggak mungkin minimum meskipun mungkin aja kesini gitu tapi X nya negatif enggak kita pakai X nya paling kecil 0 paling besar seribu dia bilang ini seribu oh kupingnya belum dikorek salah denger ini harus dikorek dulu supaya dengernya bener eh sekilo sekilo jadi jadi paham X nya paling kecil 0 kalau dia bergerak kesini X nya 0 atau dia langsung kesini X nya 6 oke kita hitung waktu temponya perhatikan gambar di atas AD kenapa saya ngitung AD kan mau ngitung waktu tempuh di laut ya AD 4 tambah X kuadrat kalau kakak oh enggak ada ya di sini AD aja AD nya AD sekian waktu tempuh ini sebagai fungsi ini bukan AD dibagi kecepatan mendayung tadi 6 ini soalnya ya enggak saya buka lagi ditambah yang ini DR DR itu 6 min X dibagi kecepatan lari itu adalah waktu tempuh nah ini tinggal dihitung aja sudah X nya 0 sampai 6 tadi ya udah tinggal dicari T fungsi X berapa X nya supaya T nya minimum udah standar aja cuma angkanya jelek mungkin ya jadi titik ujung ada enggak ada titik stasioner kita turunkan percaya aja lah setelah disederhanakan jadi ini titik stasionernya waduh harus nyari supaya ini 0 ya supaya ini 0 oh gampang angkanya ya ini pindahkan ruas kuadratkan ah percaya aja udah ini udah bener udah mungkin salah juga ya anggap aja bener iya iya saya kan kalau ngitung suka salah iya sih iya sih kalau titik singular berapa? singular itu kalau turunannya enggak ada turunannya enggak ada kalau enggak mungkin ini kan selalu positif jadi titik singular singular tidak ada ya oke udah titik itunya cuma baiknya ditulis titik singular enggak ada periksa tanda boleh juga enggak mau pakai periksa tanda boleh juga karena ini interval tutup fungsinya continue tinggal bandingkan aja nilai fungsinya ini x-nya 0 masukkan ke sini dihitung p-nya x-nya 6 masukkan ke sini x-nya 3 per 2 masukkan ke sini makna yang paling kecil menjadi titik minimum paham? itu pakai cara yang di bab di pasal pertama dari bab ini kalau mau pakai turunan periksa tanda boleh kita periksa tandanya percaya aja dengan hati terbuka eh jangan hati terbuka kita mati ya harus dijahit hatinya jangan terbuka tandanya gini nah dari sini saya bisa perkirakan grafiknya ini 0 x-nya ini 6 ini berapa? 3 per 2 jadi grafiknya turun ini termasuk ujungnya kemudian naik naiknya gak tahu berapa tinggi pasti ini titik minimum global tapi kalau dari tanda aja dapetnya minimum lokal kalau hanya tanda kalau cuma satu ya pasti jadi global boleh dipakai gini jawabannya langsung ada dosen yang harus menjelaskan karena yang global itu termasuk di lokal kalau yang lokalnya cuma satu ya global juga dia kalau lokalnya ada tiga nah gak boleh harus dicari yang global yang mana ada dosen yang menghendaki interpretasi ininya digambar atau dijelaskan nanti di ujian yang kelas ini gak usah cuma satu dan intervalnya tutup langsung ketemu minimum lokal dia jadi global nanti kalau disalahin sama yang koreksi saya benerin bahkan ditambah bonus angka paham neng? hei neng neng paham? dia bilang paham kagak kagak mau bilang iya belum ngerti juga mau bilang gak ngerti setengah paham gitu ya kamu bisa ikut ini loh eee kontes lanjut lagi kuning semua ini ya kalian gak bisa ngeklik banyak gak? aduh banyak sekali ah baca dulu soalnya tentukan ukuran sebuah tabung lingkaran tegak ya tabung biasa itu ya kayak botol eh botol lagi kaleng coca cola gitu yang volumenya sebesar mungkin yang dapat ditempatkan di dalam sebuah kerucut kerucutnya tingginya A diketahui A nya dan jari-jari alasnya B sebenarnya pakai angka aja kalau di ujian ini tingginya misalkan 10 jari-jari alasnya 4 gitu ya oke kita lihat jadi ada kerucut ukurannya diketahui di dalamnya diisi tabung nah berapa ukuran tabung terbesar eh berapa ukuran tabungnya supaya volumenya paling gede nah oke paham? jadi di dalam kerucut dibikin tabung kalau paling besar berarti ujung-ujung tabung pasti menyentuh pinggirnya kerucut ya gak mungkin saya bikin tabungnya ah ini aja segini gitu gak nyentuh itu kecuali ditanya ukuran tabung yang volumenya minimum kalau paling besar pasti tabungnya harus menyentuh ujung-ujungnya ini betul? nih harus sampai ujung sini bisa juga kerucutnya kayak cewek itu ya aduh seneng langsing gitu ya langsing gitu ya cewek memang aneh dibilang gemuk padahal itu sehat katanya malah marah tabungnya bisa gitu bisa juga sangat langsing tabungnya ini aja nih gitu ya jari-jarinya nol tingginya setinggi mungkin macam-macam kalau si profesor saya mamut tabungnya yang kayak gini melotot takut melotot tuh lihat melotot nah kita mau nyari berbagai ukuran tabung supaya volumenya maksimum jadi munculkan rumus volumenya kan pertanyaannya kan tentukan supaya volumenya maksimum munculkan rumus volume kalau untuk dapat volume tabung berarti harus ada jari-jari ada tinggi belum tahu juga yaudah misalkan jari-jarinya apa X atau R lah jari-jari tingginya H gitu ya nah bikin itu sabung A sama B nya mah konstant tak diketahui di soal A nya misalkan 10 B nya berapa 5 gitu ya A dan B nya pokoknya udah konstant gambar belum tahu jari-jarinya ya sebut aja ininya H ininya apa ini gak kebaca R R H gitu ya gini ya jadi dari awal itu harus bisa memunculkan fungsinya ditanya volume maksimum munculkan volume fungsinya ya oke nah kita hitung volumenya volumenya apa PR kuadrat kali H berapa R paling kecil 0 0 tadi tabungnya cuma segaris aja ya paling gede R nya B B ya kalau kalau R nya B ya cuma selembar aja bawahnya aja gak ada tingginya tapi biar aja itu berarti tabungnya volumenya nanti 0 gak akan gak akan maksimum nah ini nya tuh penting enak interval tutup kembali R dan H dua-duanya variable kalau R nya berubah H nya juga berubah kan jadi harus di eliminasi selalu di eliminasi udah gampang nah gimana gak eliminasinya cari hubungan R dan H nah saya pakai segitiga yang ini ya ah ketelawan ketelawan di asad ini banding itu sama dengan ini banding banding seluruhnya gitu ya ah kecorek-corek ya gitu lah gak tau namanya apa bapak guru yang bisa cuma kerucut ya bapak sama dengan ini A kurangi H ya karena tingginya A ini tingginya H A kurang H dibagi A jadi R nya bisa dinyatakan dalam H ya kita eliminasi R nya boleh juga yang di eliminasi H nya bebas ya udah udah gini mah kan A tinggal standar titik ujung titik yang turunannya 0 titik yang turunannya gak ada tapi ini polinom dalam H pasti punya turunan titik ujung turunkan ya hanya panjang aja kapan dia 0 kalau H H nya berapa sama dengan A gak usah karena udah masuk disini H sama dengan A itu titik stasioner tapi udah termasuk juga di titik ujung gak usah dua kali terus A sama dengan eh H sama dengan 1 per 3 A ya yang H sama A gak usah dimasukkan titik singular A ini kan jari-jarinya konstan gak pernah 0 jadi ini selalu ada periksa tanda periksa tanda oh ya ini boleh dibandingkan nilai di H 0 H sama A H sama 1 per 3 A masukkan aja ke fungsi volumenya yang paling besar menjadi titik maksimum tapi karena topiknya lagi lokal-lokalan saya akan periksa di sini tanda tanda V aksen di titik ini ditandai titik 0 A per 3 eh ini kok A sih 0 kalau diperiksa tandanya seperti ini jadi kalau gak usah digambar ya kalau di ujian langsung aja simpulkan karena saya menjelaskan aja ini A A per 3 ini sumbu H ini sumbu apa F enggak mau V V F kalau dari Sunda enggak kalau Sunda emang ini 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 sama aja semua disebutnya P P P P ada F yang lucu dulu supir di matematik semua dibacanya F ini jadi variable jadi F eh betul ya lalu hari apa perempuan jadi perempuan perempuan nih pak 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 jadi F dia jadi F semua oke gila nah volumenya bukan F aksennya yang saya F aksennya saya dapat disini berarti ini naik turun ya nah disini naik turun ini maksimum lokal ya kenapa yang minimum lokalnya enggak saya tulis karena ini kan soalnya udah soal aplikasi real jadi ngapain saya cari minimum lokal kan yang ditanya supaya volumenya maksimum nah ini maksimum lokal cuma ada satu-satunya jadi dia maksimum global mengapa kalau mau dijelaskan pakai grafik kayak tadi boleh juga cuma ada satu-satunya di interval tutup ya jadi global ini ada setengah engkaraan disini disana ini persegi ini ada setengah engkaraan seperempat nah itu baju merah nanti kamu banyak tanya ke dia kalau dia enggak mau ngasih tahu ya laporin ke saya nilainya nanti dipotong ya oke yang ini saya sampai 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 perumusan fungsinya aja ya supaya ke cover yang lainnya apa ini ceritanya baca dulu pagar setinggi h meter ini pagar ini halaman gedung ini gedung bayang enggak ini ada gedung ini halamannya di depannya ada pagar nah pagarnya tingginya kan konstan enggak diubah-ubah lagi pagar setinggi h berdiri sejajar gedung gedungnya tinggi pencakar langit jadi ini tinggi gedungnya anggap aja sampai langit tentukan panjang tangga ini nih tangga minimum supaya ujungnya nyampe tanah disini ujung satunya lagi di pinggiran gedung kan bisa macam-macam tangganya bisa gini kalau tangganya yang lain mungkin ini gedungnya anggap tinggi sekali tinggi gedungnya ya bisa aja tangganya dari sini mulainya ah pokoknya ujungnya di gedung tapi tangganya jadi harus lebih panjang nah berapa ukuran panjang tangga minimum supaya bawahnya sampai di tanah ujungnya sampai di gedung nah mau diapain gitu ya soal gini mau diapain dulu selalu lihat kepertanyaannya hitung panjangnya ini kalau belum ada variabelnya munculin aja variabelnya oke ya oke sekarang kan mau mencari apa ukuran tangga minimum ya munculkan fungsi panjang tangga the mau menghitung panjang tangga minimum ya munculkan fungsi panjang tangganya kayak tadi mencari volume maksimum ya munculkan rumus volumenya nah belum tahu belum tahu misalkan aja panjang tangganya L tapi dia bukan konstant dia fungsi ya nah oh tiba-tiba ada W nah abisnya belakangan munculnya si W ini siapa nah kan macam-macam nah nah eh W itu diketahui nggak diketahui kan ya oh diketahui tuh saya pikir muncul tiba-tiba ya W nya iya loh memang variabel nah W nya guyur bisa juga tangganya seperti ini jadi yang variabel mana ininya ya posisi titik ininya ya atau posisi titik ini terserah dimisalkan yang variabel saya lupa yang di variabel kan mau jarak ini boleh mau jarak ini juga boleh eh sorry kalau acuannya yang warna orangnya yang ini ya ini berubah-rubah bisa dirubah-rubah atau variabelnya yang ini ya saya mau rasanya enak yang bawah ya lihat di sini nah ini saya misalkan x maka saya bisa memunculkan fungsi l ini misalkan a boleh l ini fungsi dari a boleh fungsi dari x boleh nanti salah satu harus di eliminasi karena dua-duanya variabel hitung l nya berapa eh kenapa pakai perbandingan ya nah ini dulu ini dulu saya mau memunculkan l nya kalau ini nanti untuk mengeliminasi a nya coba l nya itu adalah w tambah x nah w itu warsoma x itu simpanannya w tambah x kan kalau rekam akibat digunyur ini x itu simpanan kunci motornya biar kerek oke ya ini kuadrat ditambah a kuadrat nah sampai sini baru ke sini baru ke sini dari sini dari sini itu dari atas ke sini dulu kemudian kita lihat x nya variabel kalau x nya berubah a nya juga berubah berarti gak bisa dua variabel harus di eliminasi cari hubungan a dan x nah kembali perbandingan segitiga ini h dibagi a sama dengan x dibagi seluruhnya dari sini dapatlah a nya sekian x masukkan ke sini a nya sudah jadi ini h nya konstan w nya konstan variabel nya cuma x ya terhadap x sudah fungsinya jadi x nya harus lebih besar 0 nah hati-hati ini intervalnya buka gak boleh nanti dicari titik kritisnya dibandingkan nilai gak boleh harus pakai turunan kayak tadi dilihat turun naiknya sudah sendiri ya sisanya males ini turunannya juga susah tuh lihat i i tutup di ujian gak akan ke arah sana nanti cari yang titik ujungnya gak ada cari titik stasionernya ini titik stasionernya juga susah tuh periksa tanda nah kita tahu ini turun naik ini titik minimum lokal jadi ketemulah x nya yang ditanya bukan x nya panjang tangganya dihitung nanti kesini setelah didapat x nya berarti dalam dalam w ya dalam w pengen diguyur lagi iya iya memuat w dan memuat iya betul w dan h nanti ha udah ditutup udah hilang dah gak di save gak mau lagi di klik juga gak mau keluar lagi dia cilut mbak cilut mbak gak usah gak usah itulah yang orangnya gak usah ini ini gak usah yang setelah ini hitung L nya kan ditanya panjang tangga minimum begitu profesor si profesor jadi bonusnya baru setengah ya lanjut lagi ah satu lagi aja ini nanti sendiri oh itu indeks bias ya ah indeks bias ya ya model gitu lah ini bonusnya oke ini coba coba apa ini ceritanya ini ada kertas kertas panjang anggap panjangnya panjang sekali kertas tapi lebarnya terbatas ya mana contohnya kertas keluarin dulu kertasnya nah dosen gak punya kertas supaya ini aja anggap kertas ah gak bisa dilipat sudah lupa kertas gak ini kertas panjangnya panjang sekali tapi lebarnya tertentu selebar A nah kemudian ujung ini dilipat kesini ceritanya ujungnya dilipat dari sini kesini ini titik C itu awalnya disini kebayang nah tentukan berapa X nya ini kan ngelipatnya bisa macam-macam ya berapa X nya katanya ini soalnya sendiri-sendiri ya supaya luar segitiga B, C, D maksimum di nah nah aduh 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 supaya luars segitiga B, C, D maksimum berarti saya harus menghitung luars segitiga B, C, D betul sebagai fungsi dari dari X kan berapa X nya supaya ini maksimum oke kita lihat Rumuskan B, C, D belum tau Rumus luasnya Misalkan aja ini alasnya P ini Ki Gitu ya Maka luasnya berapa Segitiga L aja ya L itu menyatakan luas segitiga B, C, D P, Ki Tapi kalau P, Ki Kalau X nya diubah-ubah Oh ya per 2 Kalau X nya diubah-ubah P nya berubah Ki nya juga berubah Nah harus dinyatakan dalam X Gimana P itu berapa Lebar kertas Ini konstanta kan Yang Ki gimana BC nya sama dengan X katanya Dari mana ini Ini X nya P nya udah tau tadi Amin X Maka Ki nya akar X kuadrat Dikurangi Amin X kuadrat Gitu kan Masukkan Buka aja CD ini Luas ini Kalau saya ngerjakan dari awal sebenarnya Nyatakan dulu aja luasnya P, Ki Baru Baru dihitung P dan Ki nya disini Eh ini dari mana Sulap ini Paling sedikit Ini dilipat ke Sini ya Titik ini Titik ini Dilipatnya gitu aja Gitu ya Titik Ini apa Titik Ki itu Dilipat ke D Bisa dilipat gitu Tapi luas segitiganya Menjadi berapa Nol Gak ada Bisa juga Titik Ki Dilipatnya Aduh Ngomongnya gimana ya Dilipatnya Ini Sampai kesini Abis X nya seluruhnya Kebayang gak Nah Jadi Paling gede Dan paling kecil Segini Udah Ini kan interval Tutup ini Cari titik ujung Titik stasioner Titik singular Bandingan nilai Boleh gak Boleh Karena ini Intervalnya tutup Dan fungsinya Kontinu Pakai turunan Tanda turunan Boleh juga Tik singular Percaya aja Udah ini pake Apa Gak tau ngitungnya lah Ini mah Bagian si profesor lah Angka Kayak gini mah Eh gampang gak cek Gampang nih Dari sini Nol Ini Singular X nya Berapa Ini supaya Nol Berapa X nya Setengah A ya Setengah A Tapi setengah A udah dimasukkan Sebagai titik ujung Gak usah Udah Periksa tanda Simpulkan titik Maksimum lokal Karena Cuma Satu Jadi Maksimum Global Dapet langsung X nya Yang ditanya Hanya X nya Gak luasnya Jadi gak usah Dihitung luasnya Bisa Sok Disalin dulu Karena bawahnya Gak akan Saya buka Saya sudah Bersumpah Tidak akan Membuka bawahnya Direkam Yang ini Dan yang ini Sendiri Atau dibuka aja ya Buka aja Siluk Sudah Selamat Akhir kuliah kita